Dibandingkan Singapura, bangunan di Indonesia cenderung masih ketinggalan dalam hal penghematan dan efisiensi energi. Pasalnya, mayoritas bangunan komersial dan perkantoran di Indonesia belum mengantungi sertifikat sebagai gedung hijau atau green building. Tercatat Indonesia baru memiliki 34 gedung hemat energi, padahal jumlah bangunan tinggi yang layak fungsi di Jakarta mencapai 450 unit. Sementara itu, Singapura masuk dalam 10 besar kota-kota dunia yang memiliki tatanan gedung paling hijau tahun 2016 menurut lembaga manajemen konsultasi Solidance. Singapura menduduki posisi kedua setelah Paris. Menurut laporan Solidance, di mana sekitar 48% gedung di Singapura sudah bersertifikat hijau. Selamat menikmati.